Indonesia siap produksi vaksin COVID-19? Pastinya! Biofarma jadi salah satu yang ditunjuk untuk uji coba dan produksi vaksin COVID-19. Saat ini sudah masuk fase ketiga. Kami bekerjasama dengan UNPAD sedang melakukan clinical trial fase ketiga. Nah setelah itu baru data itu akan diajukan ke Badan POM untuk dianalisis. Para ilmuwan di beberapa negara dunia, kompak berbagi data dan pikiran agar vaksin lebih cepat ditemukan. Kita doakan segera berhasil ya, supaya ini jadi pandemi pertama yang bisa kita taklukan lebih cepat. Biofarma ditargetkan bisa memproduksi sampai 250 juta dosis vaksin COVID-19. BUMN ini juga sudah teruji dalam produksi vaksin sejak 130 tahun lalu. Total ada puluhan ribu vaksin yang sudah dihasilkan Biofarma. Vaksin Biofarma juga sudah digunakan negara-negara lain termasuk anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OPI. Untuk urusan produksi vaksin COVID-19, Biofarma juga bekerjasama dengan berbagai lembaga penelitian. Tujuannya supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk semua warga Indonesia. Kita ingin produksi vaksin COVID-19 ini segera bisa dilakukan. Yang perlu kita ketahui dan menambah optimisme kita bahwa kita bisa melakukan itu sendiri. Indonesia juga bekerjasama dengan beberapa negara untuk dapat mempercepat proses pembuatan vaksin COVID-19. Kita tinggal menunggu vaksin COVID-19 bisa diproduksi masal. Jadi jangan lupa, kalau vaksinnya sudah ada, gak usah ragu. Ulama dan pimpinan agama sedunia sudah sepakat kalau vaksin itu boleh dan penting untuk mencegah penyakit. Yakin Indonesia pasti bisa produksi vaksin COVID-19.